Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Besukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Selawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli alaih syedina muhammad wa ala alih wasabi wa salim Rasulullah pernah berdoa Ya Allah, jauhkan hamba dari gudah syaitan di saat mau kematian Nah, terlihatnya seperti itulah Sampai Rasulullah berdoa dari gudah syaitan ketika hendak kematian Apakah kematian hendak menjelang saat sakratul maut atau kematian sebelum sakratul maut Itu tafsiran Tetapi yang perlu kita pahami adalah bagaimana syaitan selalu berupaya untuk menggoda manusia untuk selalu mencari celah bagaimana manusia ini keluar dari penyembahan terhadap Allah kemudian melakukan kesirikan Setan juga berjanji kepada manusia dalam Al-Quran bagaimana dia akan menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan dan mereka tidak akan pernah absen sampai sakratul maut Mungkin kita pernah membaca bagaimana seorang sheikh, seorang imam Imam mazhab Hambadi Ketika sakratul maut Setan datang menghampiri dan mengajaknya Mengajaknya untuk membuat Imam Ahmad bin Hambal ini bisa tergelincir kepada kesesatan Ketika terjadi dialog itu karena anak yang berada anak imam Ahmad yang ada di sampingnya bertanya kepada bapaknya apa yang terjadi tadi karena ada tiga kali setan itu mengajak Rupanya itu ajakan setan supaya Ahmad bin Hambal ini bisa tergelincir dari kesirikan Hati-hati saat sakratul maut Bayangkan ketika kita menghadapi sakratul maut di satu tempat yang tempat itu tidak ada yang membimbing kita tetapi yang kita lihat adalah palang salib ataupun apa namanya bisa jadi akhir hidup kita su'ul khatimah Tidak ada yang tahu Kita keluarga merasa bahwa saudara kita yang meninggal su'ul khatimah tetapi di akhir hidupnya rupanya dia tidak dibimbing tidak ditalkinkan tidak dibisikkan kalimat ta'ibah la ilaha illallah tapi orang lain yang membisikkan yang membuat dia tergelincir hati-hati pengaruh setan setan tidak akan pernah absen sampai setiap umat manusia ini tergelincir dari penyembahan terhadap Allah SWT hati-hati semoga kita selalu waspada atas godaan setan sehingga kita bisa juga membentengi diri dari godaan-godaan yang dilakukan oleh setan sampai akhir hayat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya